Naga beracun jilid empat Choa hujin, nyonya choa Dan engkau kongcu, cuan muda Ah, kalian masih selamat? Syukur kepada Tian kalian masih selamat Dan orang itu pun mengusap air matanya yang mengalir turun Paman, kenapa rumah ini sekarang kosong? Ceritakan semua akibat dari penyerbuan para penjahat itu Cepat ceritakan Lanci tidak sabar lagi Rumah itu nampak kosong dan sepi Bahkan perabot-perabot rumah pun banyak yang hilang Baru beberapa hari saja ia tinggal di situ Dan sekarang semua telah berubah Hujin, suamimu telah gugur, aku sudah tahu Ceritakan siapa lagi yang gugur Dan bagaimana akhirnya dengan serbuan para penjahat itu 30 lebih anggota Hekhou Pang tewas, termasuk Kongcu Choa Xiangli dan juga Pangcu, ketua, Kamsenghin Juga Locian Pwee Choa Song, ALH Kongkong juga Lanci berseru kaget karena ia tidak melihat kaget itu ikut berkelahi melawan penjahat Lociampua meninggal dunia karena duka, ah, di mana istri Pangcu dan puterannya sungguh menyedihkan sekali Hujin, istri Pangcu dilarikan penjahat Dan bagaimana dengan Chin Chin Tian Qi yang sejak tadi mendengarkan dengan sedih, bertanya Di mana Chin Chin sebelum meninggal dunia, Lociampua Choa Song memesan agar anak itu diajak ke Dusun Hang San Diserahkan kepada Wong Ho Sin Leong Si Hon Beng untuk dididik Sekarang telah berangkat dua hari yang lalu Dan Locian Pwee Choa Song juga membubarkan Hekhou Wipang Semua murid telah meninggalkan Dusun ini karena takut kalau-kalau para penjahat yang lihai itu datang kembali Perabot rumah ini banyak dijual untuk biaya pemakaman dan semua harta sesuai dengan pesan Locian Pwee Choa Song Telah dibagi-bagi di antara para anggota, Ah Lanci merasa jantungnya seperti ditusuk Perih sekali rasanya dan sungguh aneh Ia teringat pada pendekar tinggi besar yang telah menolongnya dan baru sekarang ia teringat bahwa ia belum mengenal penolongnya itu Betapa sama benar penderitaan antara ia dan penolongnya itu Penolongnya kehilangan istri dan keluarganya, hanya tinggal hidup berdua dengan putrinya Sedangkan ia juga kehilangan suami dan keluarga suaminya Dan ia pun hidup berdua dengan Tianqi Tianqi ia merangkul putranya dan ia teringat akan keadaan putranya Susah payah ia dan mendiang suaminya mendidik Tianqi menjadi seorang anak yang tidak mengenal ilmu silat, tidak mengenal kekerasan Akan tetapi ternyata putra mereka itu menjadi tok tong Dan biarpun tidak disengaja, putranya itu telah membunuh tiga orang jagoan lihai dengan tubuhnya yang beracun Ibu, kenapa terjadi hal ini? Kenapa ayah dan para anggota Hek Hong Pang dibunuhi orang? Siapa pembunuh ayah? Dia jahat sekali dan sepatutnya dia dihukum mendengar ucapan ini Lanci mencium pipi puterannya tanpa menjawab, bahkan ia menoleh kepada pelayan itu Paman, di mana suamiku dimakamkan? Juga di mana kongkong dimakamkan? Mereka semua dimakamkan di tanah kuburan luar dusun ini Dan sudah diberi tanda papan nama di depan makam-makam yang banyak itu Mudah untuk mencarinya Mari kuantarkan, tidak usah, Paman Katakan di sebelah mana tanah kuburan itu berada pelayan itu menunjuk Ke utara Di sebelah utara dusun, dekat pintu gerbang utara Terima kasih, Paman Kami hendak bersembah yang di sana Lanci lalu bangkit dan bertanya lagi Apakah pakaian kami di kamar sana itu masih ada Paman masih, nyonya Kami tidak berani mengganggu dan semua masih lengkap Lanci memasuki kamar di rumah itu Kamar yang tadinya ia pakai dengan suaminya Melihat pembaringan itu, kursi-kursi itu, air matanya bercucuran Rasanya suaminya masih berada di situ, rebah di pembaringan itu, duduk di kursi itu Melihat ibunya menangis, Tianqi yang baru berusia 5 tahun itu agaknya mengerti dan dia mendekati ibunya Merangkul pinggang ibunya Ibu, ayah sudah tidak ada Untuk apa ditangisi lagi Tianqi ibunya merangkul dan tangisnya semakin keras Akan tetapi tak lama kemudian ia mampu menekan perasaannya Ia memilih pakaiannya lalu berganti pakaian Menggulung jubah milik penolongnya dan menjadikan satu dengan pakaiannya yang dibuntal kain kuning Pakaian Tianqi juga dibuntal menjadi buntalan lain untuk dibawa anak itu sendiri Kemudian mereka pun keluar dan menuju ke tanah kuburan Dari pelayan itu, Lanci mendapatkan kelebihan si sahio, dupa biting, untuk keperluan sembah yang Tanah kuburan itu sunyi dan menyeramkan walaupun hari telah menjelang siang Betapa tidak menyeramkan melihat tanah kuburan yang penuh dengan kuburan baru sebanyak itu Biarpun Lanci seorang wanita yang gembelengan Bahkan ia puteri seorang datuk sesat yang keras hati Namun sejak menjadi istri siang li dan hidup sebagai petani yang tenang dan tenteram Perasaannya peka dan kini ia tidak dapat menahan air matanya yang terus bercucuran Melihat repan makam yang amat banyak itu, hatinya terasa sedih bukan main Akhirnya ia dapat menemukan makam suaminya yang mengapit makam kakek Choa Song Sedangkan di sebelah lain adalah makam Kam Senghin, ketua Hek Hoi Pang Melihat makam suaminya, Lanci membayangkan segala kebaikan suaminya dan kedua lututnya menjadi lemas Ia menjatuhkan diri berlutut di depan makam itu, memeluk gundukan tanah sambil menangis menyedihkan sekali sampai sesenggukan Kata-kata yang tidak jelas keluar dari mulutnya, bercampur isak tangisnya Tianqi juga menjatuhkan diri berlutut di samping ibunya Kadang dia menoleh memandang wajah ibunya yang ditutupi kedua tangan, lalu menoleh memandang gundukan tanah yang masih baru Wajah ibunya yang basah air matu itu kini menjadi kotor terkena tanah, membuat wajah itu nampak menyedihkan sekali Tianqi mengerutkan alisnya dan tidak berani bicara Dia dapat merasakan betapa sedihnya hati ibunya, dan dia merasa kasihan sekali kepada ibunya Akan tetapi tetap saja dia berpendapat bahwa tidak ada Gunanya menangisi kematian ayahnya Ditangisi bagaimanapun juga, ayahnya tidak akan dapat bangun kembali Setelah agak lama dia hanya membiarkan saja ibunya menangis dan berkeluh kesah Merintih-rintih dengan suara yang tidak jelas apa maknanya Akhirnya Tianqi menyentuh lengan ibunya Ibu, apakah lilin dan hiu ini tidak dinyalakan dan dibakar mendengar pertanyaan putranya itu? Barulah Lanqi sadar bahwa ia terseret kedukaan dan ia pun menoleh kepada putranya Menyusut air matanya dan mencoba untuk tersenyum Senyum yang bahkan nampak amat mengharukan dan sedih Kau nyalakan lilinnya dan pasang di depan makam ayahmu dan kakek buyutmu, Tianqi Ibu yang akan membakar hiunya, ibu dan anak itu lalu bersembah yang di depan makam choa siang li dan makam kakek choa song Kemudian keduanya duduk di depan makam choa siang li sambil termenung Hidup dikuasai pikiran dan suka duka merupakan permainan pikiran Jarang sekali pikiran dalam keadaan hening tidak terpengaruh suka ataupun duka Pikiran selalu mengejar kesukaan, menjauhi kedukaan Namun, suka duka merupakan dua permukaan dari metu uang yang sama, tak terpisahkan Di mana ada suka di sana pasti ada duka, seperti terang dan gelap, siang dan malam Merupakan pasangan yang membuat kehidupan pikiran menjadi lengkap Pikiran seperti air samudera, tak pernah diam, selalu berubah Oleh karena itu, tidak ada keadaan pikiran yang abadi Suka pun hanya sementara, demikian pula duka, walaupun biasanya, duka lebih panjang usianya dibandingkan suka Bahkan suka biasanya berekor duka, walaupun duka belum TNTU disambung suka Apalagi yang hari ini mendatangkan kesukaan, besok sudah berubah mendatangkan kedukaan Keadaannya tidaklah berubah Keadaan apa adanya merupakan kenyataan yang tidak berubah Yang berubah adalah keadaan pikiran kita sehingga karena dasar pemikirannya berubah, maka penilaiannya juga berubah-ubah Yang hari ini menyenangkan pikiran, besok dapat berubah menjadi menyusahkan Kalau nafsu yang memperdaya hati akal pikiran sudah mencengkeram kita, maka kita selalu tenggelam, baik dalam suka maupun dalam duka Dikala suka, kita dapat menjadi mabok kesenangan dan lupa diri, sebaliknya, di waktu duka kita pun menjadi mabok kedukaan dan merana Keduanya merupakan keadaan di mana kita dipermainkan oleh nafsu melalui hati akal pikiran kita Bagaimana kita dapat mencari jalan keluar dari lingkaran setan ini? Bagaimana kita dapat terbebas dari nafsu hati dan akal pikiran? Siapa yang bertanya ini? Siapa yang ingin bebas dari nafsu yang menguasai hati dan akal pikiran? Jelas bahwa yang bertanya adalah pikiran juga, pikiran yang sama yang bergelimang nafsu Melihat bahwa nafsu mendatangkan ketidakbahagiaan, maka pikiran lalu ingin agar bebas dari nafsu Bagaimana mungkin nafsu dapat bebas dari dirinya sendiri? Semua usaha yang dilakukan nafsu tentu mengandung pamrih menyenangkan diri sendiri, membebaskan diri dari susah Dengan usaha ini, berarti kita terjatuh ke dalam lingkaran setan yang sama, atau bahkan lebih kuat Kiranya tidak ada jalan lain bagi kita kecuali menyerah Menyerah kepada Tuhan, kepada Seng Maha Pencipta, Maha Kuasa dan Maha Kasih Kita ini, berikut hati dan akal pikiran, berikut nafsu-nafsu kita, kita ini seluruhnya diciptakan oleh kekuasaan Tuhan Maka, tidak ada yang lebih benar daripada menyerahkan segala galanya kepada yang mengadakan kita, yang menciptakan kita Di waktu mengalami suka, kita selalu ingat dan bersyukur kepadanya sehingga tidak mabok Di waktu mengalami duka, kita selalu ingat dan menyerah padanya sehingga tidak tenggelam Hanya kekuasaan Tuhan sajalah yang mampu meluruskan yang bengkok dalam batin kita, membersihkan yang kotor Setiap kehendak Tuhan jadilah Bukan pikiran yang ingin menyerah karena kalau demikian tentu ada pamrih yang tersembunyi di balik penyerahan itu Nafsu selalu berpamrih untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri Tidak ada si aku atau pikiran yang ingin menyerah Yang ada hanya penyerahan itu saja, titik Seolah-olah mati di depan Tuhan Nah kalau nafsu hati dan akal pikiran tidak bekerja lagi, maka segalanya terserah kepada Tuhan Tuhan maha bijaksana, Tuhan maha kasih, dan hanya kekuasaannya sajalah yang akan mampu Mengadakan atau menjadikan yang tidak mungkin bagi pikiran Ibu, kita sekarang akan kemana tiba-tiba Tian Ki berkata Suaranya yang lirih memecah kesunyian dan menarik kembali semangat ibunya yang melayang-layang Lan Chi memandang anaknya Tian Ki mendekati ibunya dan menggunakan tangannya untuk membersihkan tanah dari wajah ibunya Kemana lagi kalau tidak pulang Kita pulang ke Mokim Chung Tian Ki anak itu mengerutkan alisnya Akan tetapi, rumah sudah tidak ada ayah Aku tidak suka kembali ke sana Akan selalu teringat kepada ayah Lan Chi menarik napas panjang Ia juga merasa ragu untuk tinggal di dusunnya itu, dekat dengan ibunya Bersusah payah ia menjaga agar anak tunggalnya tidak mengenal kekerasan Akan tetapi setelah ibunya tiba dan menjadi Nikou Rikwil Tianhoteng Anaknya malah dijadikan tok tong oleh ibunya Kalau ia mengajak Tian Ki kembali ke sana Tidak urung ibunya tentu akan berusaha keras Agar Tian Ki mempelajari ilmu-ilmu yang keji Dan anaknya ini kelak akan menjadi seorang manusia racun Yang amat berbahaya bagi kehidupan orang lain Tian Ki, malapetaka yang menimpa kita ini Mengingatkan aku bahwa mungkin sekali aku telah keliru mendidikmu Sejak kecil, ayahmu dan aku yang pandai ilmu silat selalu berusaha agar Engkau tidak mempelajari ilmu silat Bahkan kami bertahun-tahun hidup bagai petani yang penuh damai Siapa tahu, di sini kita bertemu malapetaka Andai kata ayahmu dan aku lebih terlatih, belum tentu ayahmu tewas Dan engkau sendiri, ah, engkau bahkan telah menewaskan tiga orang tokoh persilatan yang liai Ibu, sebetulnya apakah yang telah terjadi? Aku tidak bermaksud membunuh orang Aku hanya ingin menolongmu, aku hanya menggigit, dan yang lain itu hanya mencengkeram aku Kenapa mereka semua roboh dan tewas? Ibu pernah mengatakan kepadaku bahwa aku sakit, tubuhku beracun dan kalau aku mendekati wanita, ia akan mati Apakah itu sebabnya maka tiga orang itu tewas, ibu? Dan kalau benar begitu, mengapa tubuhku beracun lanci merangkul putranya? Tian Qi, kelak engkau akan mengerti sendiri Aku harus mencarikan obat untukmu, untuk melenyapkan racun itu dari tubuhmu Ibu, di dunia ini terdapat begitu banyak orang jahat Mereka telah membunuh ayah, membunuh para paman Hek Hau Pang, bahkan hampir membunuh ibu dan aku Mereka tidak dapat membunuhku karena tubuhku beracun Kalau ibu hendak melenyapkan racun dari tubuhku, bukankah kalau ada orang jahat, aku akan mudah mereka bunuh Tepat sekali ucapanmu itu, Tian Qi tiba-tiba pangeran Tian Buong muncul bersama puterinya Tian Qi Kui Eng berseru gembira dan segera menghampiri Tian Qi dan memegang tangan anak itu Melihat munculnya penolongnya, lanci cepat memberi hormat Mengapa Tai Hiap mengatakan bahwa ucapan Tian Qi tepat? Tidak mungkin dia dibiarkan begitu saja, menjadi tok tong dan membahayakan nyawa setiap orang yang berdekatan dengannya Bahkan sekarang juga, nyawa puterimu dapat terancam bahaya Tai Hiap, mendengar ucapan ibunya, Tian Qi terkejut dan cepat dia melepaskan tangannya yang saling gandeng dengan tangan Kui Eng Akan tetapi Kui Eng memegang lagi tangan Tian Qi Kui Eng, lepaskan tanganku Tubuhku beracun dan engkau dapat celaka keracunan kata Tian Qi, kembali melepaskan tangannya Aha, engkau tentu tidak akan mencelakai aku, TNTU aku tidak akan keracunan Aku tidak takut berdekatan denganmu, Tian Qi Pangeran Tian Buong tersenyum, walaupun senyumnya masih nampak pahit karena hatinya masih tertekan kedukaan Anakku benar, lanci Justru kekuatan dasyat dalam diri Tian Qi harus dipelihara, dirawat dan dipupuk Kalau dia dapat menguasainya, tentu dia tidak akan mencelakai orang tanpa disengaja Aku ingin mengajarkan dia untuk menguasai kekuatan dasyat itu dan mengajarkan semua ilmuku Bersama Kui Eng, lanci cepat memberi hormat Harap Tai Hiya memaafkan saya Sesungguhnya, sejak kecil Tian Qi tidak pernah kami ajari ilmu silat dan tidak memperkenalkan dia dengan kehidupan dunia persilatan Sungguh aneh sekali Engkau dan suamimu memiliki ilmu silat yang cukup baik Kenapa tidak diwariskan kepada anak tunggal kalian Kami ingin agar anak kami hidup dalam keadaan aman tenteram dan penuh damai Jauh dari kekerasan dan permusuhan seperti yang dialami para ahli silat Kata Lanci dengan tegas Ayah, nyonya muda Alangkah lucunya omonganmu itu Engkau tidak mengajarkan ilmu silat kepada putramu Ingin agar dia hidup dalam keadaan tenang tenteram Akan tetapi apa yang telah terjadi? Masih kecil saja dia tertimpa malapetaka Ayahnya tewas, ibunya hampir celaka Dan dia sendiri, kalau tidak memiliki kekuatan beracun itu Tentu sudah tewas pula Kalau tidak ada tai hiap yang menolong Memang kami ibu dan anak tentu telah tewas Kata Lanci Ia berdidik membayangkan bahaya mengerikan yang mengancam dirinya ketika itu Sim Lanci, engkau seorang ahli silat Kenapa penderianmu seperti itu? Karena mungkin engkau dahulu hidup penuh kekerasan dan permusuhan Maka engkau hendak menjauhkan putramu dari ilmu silat Ingatlah, seorang ahli silat setidaknya dapat membela diri Bahkan dapat mempergunakan ilmunya untuk membela yang lemah Untuk melakukan perbuatan baik sesuai dengan jiwa seorang pendekar dan pahlawan Kalaupun dia tewas dalam pertempuran Maka dia Mati seperti orang gagah Sebaliknya, seorang lemah akan selalu ditindas dan ditekan tanpa mampu memela diri Sehingga kalau sampai dia mati, maka dia akan mati konyol Matinya seorang pendekar adalah matinya seekor harimau Sebaliknya matinya seorang yang lemah seperti matinya seekor babi Aku ingin mengambil Tianqi sebagai murid Kuharap engkau tidak menolak Kalau engkau tidak ingin anakmu kelak membunuh lebih banyak orang lagi tanpa sengaja Tapi, tapi, saya akan mencarikan obat penawar racun dalam tubuhnya Lanqi Mencoba untuk membantah dengan lemah Nyonya muda, dari gerakanmu dan pukulanmu Aku tahu bahwa engkau seorang ahli pukulan beracun Aku telah memeriksa keadaan putramu dan aku tahu bahwa tidak ada obat apapun di dunia ini Yang akan mampu membersihkan racun dari tubuh putramu Kecuali kalau dia menularkan atau memindahkan racun itu kepada banyak wanita yang akan menjadi korban Seluruh darahnya telah mengandung racun, dari ujung rambut sampai ke jari kakinya Satu-satunya care untuk menghindarkan dia menjadi pembunuh besar kepada semua orang yang dekat dengannya Hanya dengan memberinya ilmu agar dia dapat menguasai kekuatan itu dan hanya menggunakan kekuatan itu kalau diperlukan saja Sejak tadi Tianqi mendengarkan percakapan antara ibunya dan laki-laki gagah itu Dia masih kecil, akan tetapi dia memang cerdas dan dapat mempertimbangkan apa yang dibicarakan tadi Ibu, aku tidak mau menjadi pembunuh Aku harus dapat menguasai racun ini Lalu dia maju dan menjatuhkan diri berlutut di depan pangeran Tian Buong Sambil berkata, suhu, teocu, murid, akan mentaati semua perintah suhu pangeran Tian Buong Tersenyum, bagus, Tianqi Mulai sekarang engkau menjadi muridku, menjadi suheng dari kui eng Kalian berdua akan ku gembleng menjadi orang-orang yang berguna kelak Lalu pangeran itu menoleh kepada Lanci Ku harap sekali engkau sekarang tidak akan berkeberatan lagi Lanci, sebetulnya, Lanci merasa berhutang budi kepada penolongnya itu Yang bukan saja telah menyelamatkannya dari bahaya maut, menyelamatkan kehormatannya Akan tetapi juga yang selalu bersikap ramah dan baik, bahkan akrab sekali dengan sebutan yang kadang-kadang menyebut namanya begitu saja Dia pun tahu bahwa penolongnya ini seorang sakti, dan bahwa puterannya tentu akan menjadi seorang yang berilmu tinggi kalau menjadi muridnya Akan tetapi ia pun tidak ingin berpisah dari puterannya Tentu saja saya merasa senang dan berterima kasih kalau Tai Hiap sudi mendidik Tianqi Akan tetapi dia anak tunggal saya, dan saya hanya mempunyai dia seorang Bagaimana mungkin saya dapat berpisah darinya, Tai Hiap kenapa harus berpisah? Sim Lanci, kau tidak perlu berpisah dengan anakmu Engkau ikut bersama kami, bahkan engkau dapat ikut membantu aku dan mendidik anakmu Mendengar penawaran ini, di dalam hatinya Lanci merasa girang sekali Kalau ia tidak berpisah dengan puterannya, maka tidak ada hal lain lagi yang perlu dirisaukan Hanya saja ia seorang wanita, bahkan janda pula Dan penolongnya seorang pria, dan duda Akan janggal sekali nampaknya kalau ia mengikuti penolongnya itu Walaupun penolongnya sudah menjadi guru puterannya Dan ia tidak ingin berpisah dari puterannya Tapi, tapi, ia meragu, menerima merasa sungkan dan malu, menolak juga tidak berani Ibu, kata Tianqi dengan suara iantang Kenapa ibu menolak? Suhu bermaksud baik sekali Aku dapat mempelajari ilmu tanpa harus berpisah dari ibu Air, engkau ini enak saja bicara Kita hanya akan menjadi beban dan akan memberatkan gurumu saja Kata Lanci sambil melirik puterannya dengan sikap menegur Sama sekali tidak, Bibi dan Tianqi, eh, Suheng Ayahku seorang yang kaya raya Kalau hanya ditambah dengan kalian berdua, sama sekali tidak berat Tiba-tiba Kui Eng berkata Nah, eh, Sumoy Kui Eng sudah berkata begitu Ibu, walaupun aku tidak mengerti bagaimana Suhu dapat menjadi seorang yang kaya raya Padahal keluarga Suhu telah dihancurkan orang, hartanya dirampok Tidak banyak diedanya dengan kita Suheng, engkau tahu apa? Ayahku adalah seorang pangeran Di mana-mana mempunyai rumah gedung Kata pula Kui Eng Hus, Kui Eng Jangan Membual Kau Ayahnya menegur Akan tetapi ucapan anak perempuan itu amat mengejutkan hati Lanci Ia terbelalak melihat wajah penolongnya Raut wajah yang tampan gagah penuh wibawa Memang pantas menjadi wajah seorang pangeran Paduka, paduka seorang pangeran Bolehkah saya mengetahui siapa nama paduka pangeran Cian Bun Ong menghela napas panjang Mereka masih duduk di depan makam Di atas batu-batu yang banyak terdapat di tempat itu Keadaan di keliling itu sunyi Memang sudah sepantasnya kalau kita saling mengenal lebih dekat lagi Karena putramu telah menjadi muridku Aku pun hanya tahu bahwa engkau bernama Sim Lanci Keluarga dari pimpinan Hek Hoi Pang Akan tetapi melihat gerakan ilmu silatmu Jelas engkau bukan murid Hek Hoi Pang Yang keluarga Hek Hoi Pang adalah mendiang suami saya Dia adalah keturunan para pemimpin atau ketua Hek Hoi Pang Yaitu keluarga Choa Oh, begitukah? Pantas ilmu silatmu berbeda Pangeran itu lalu memandang kepada Tian Ki dan Kui Eng Tian Ki, kau ajak semua ibu pergi bermain-main ke ujung tanah kuburan di sana Jangan terlalu jauh Aku ingin bicara dengan Ibumu dan anak-anak tidak Boleh Ikut mendengarkan Baik, suhu Mari, sumoy kata Tian Ki sambil menggandeng tangan Kui Eng Mereka pergi meninggalkan dua orang tua itu dan memetik bunga liar yang bertumbuhan di sudut tanah kuburan Nah, sekarang lebih leluasa kita bicara Tidak semua hal boleh didengar oleh anak-anak kita Lanci mengangguk, membenarkan Ilmu silatmu selain berbeda, juga mengandung hawa pukulan beracun Siapakah gurumu Pangeran itu kembali bertanya Demikian pandainya dia mengatur percakapan sehingga Lanci tidak sadar bahwa pertanyaan tentang nama Pangeran itu sama sekali belum terjawab Bahkan kini orang itu yang menguras keterangan darinya Guru saya adalah ibu kandung saya sendiri Ia terpaksa mengaku Ah, kiranya begitu? Siapakah nama ibumu? Tentu ia seorang tokoh dunia perselatan yang amat terkenal Sungguh tidak enak rasanya memperkenalkan ibunya Seorang datuk sesat yang namanya Ter Sohor Akan tetapi ia tidak dapat mengelak lagi Biarlah penolongnya ini tahu segala tentang dirinya Tentang Tianqi yang sudah menjadi muridnya Dahulu ibu bernama Fang Bicu Berjuluk Bantok Moli Akan tetapi sekarang telah menjadi seorang Nikou Benar seperti dugaannya Penolongnya itu nampak terkejut sekali Nama ibunya terlalu Ter Sohor untuk tidak dikenal orang Bantok Moli? Ibumu Bantok Moli? Ah ah, sekarang aku mengerti mengapa anakmu menjadi tok tong ibumu Seorang wanita yang amat liai dan nama besarnya sudah lama sekali Kudengar pangeran itu memandang kagum Lalu cepat menyambung dengan pertanyaan Dan ayahmu ayah telah tiada sejak saya kecil sekali Saya tidak ingat lagi Paduka belum menceritakan siapa sebenarnya Paduka Memang aku seorang bekas pangeran Nama ku Cian Buong Lanci melompat berdiri dan wajahnya berubah pucat Matanya terbelalak memandang kepada laki-laki itu dan kedua tangannya dikepal Paduka pangeran Cian Buong? Jadi, Paduka ini yang mengirim lima orang penjahat yang telah membasmi Hek Haung Pang dan membunuh suami saya Duduklah, nyonya, duduk dan tenanglah agar anak-anak kita tidak menjadi kaget katanya Dan sungguh aneh, suara lembut dan berwibawa itu membuat Lanci menjadi tenang kembali Dan ia pun kini sudah duduk lagi Walaupun pandang matanya penuh selidik dan mengandung kemarahan Siapakah yang melempar fitnah itu dan mengatakan bahwa aku yang membasmi Hek Haung Pang? Bukan fitnah Lima orang penjahat itu sendiri yang mengaku Ketika mereka muncul di Dusun Tabun Chung Mereka mencari ketua atau pimpinan Hek Haung Pang untuk dipanggil menghadap pangeran Cian Buong Padahal pangeran Cian Buong adalah seorang pemberontak yang menjadi buruan pemerintah Maka TNTU saja Hek Haung Pang tidak mau, bahkan hendak menangkap lima orang itu sehingga terjadi pertempuran Jadi paduka ini seorang pemberontak yang telah mengutus pembunuh-pembunuh itu untuk membasmi Hek Haung Pang Pangeran itu menghela napas panjang Nanti dulu, nyonya Beginilah nasib orang yang kalah Dengarkan dulu keteranganku, baru nanti engkau boleh menilai Tidak ku sangkal bahwa aku telah melakukan perlawanan terhadap pemerintah baru Akan tetapi coba pertimbangkan, siapakah sesungguhnya yang memberontak? Aku adalah seorang pangeran dari Kerajaan Sui, saudara dari Mendiang Kaisar Yangti Pemberontakan yang dipimpin Li Si Bin dan ayahnya berhasil menjatuhkan Kerajaan Sui Sebagai seorang pangeran, aku berjuang melawan pemberontak yang mendirikan kerajaan baru Nah, siapakah yang pemberontak? Justeru aku menentang pemberontak Dan kami kalah Aku menjadi pelarian bersama keluargaku Kalau orang sudah kalah, selalu menjadi bulan-bulanan fitnah Dijadikan keranjang sampah untuk menampung semua kekotoran dan kesalahan pihak lain Tidaklah mengherankan kalau lima orang penjahat Itu memergunakan namaku, agar pasukan keamanan mencariku, bukan mereka Engkau melihat sendiri bagaimana sikapku ketika menolongmu Aku membunuh anak buah penjahat Bahkan keluargaku juga terbasmi oleh pasukan keamanan Nyonya muda lanci, apakah engkau sekarang masih tega untuk menuduh aku menjadi pembasmi keluarga Hek Hwa Wapang? Aku sudah cukup menderita, maka kalau engkau sekarang menuduhku jahat Maka penderitaanku lengkaplah, bahkan berlebihan Kalau engkau menganggap aku yang menyuruh bunuh suamimu Nah, di depan makam suamimu ini, engkau boleh membalas dendam Boleh membunuhku dan aku tidak akan melawan Aku hanya titip puteriku, Kui Eng Luluh semua kekerasan di hati lanci mendengar keterangan itu Semua keterangan itu masuk akal Pangeran ini bahkan seorang pahlawan yang gigih menentang pemberontak yang menjatuhkan kerajaan sui Kalau kini diadik cap pemberontak, hal itu hanya karena kerajaan sui telah jatuh Dengan demikian memang sukar mengatakan siapa yang memerontak kepada siapa Apalagi melihat wajah yang gagah itu menjadi muram oleh kedukaan Lanci teringat akan nasibnya sendiri dan ia menunduk lalu berkata lirih Maafkan saya, Pangeran Saya percaya kepada paduka Wajah yang muram itu menjadi cerah kembali Dan senyum kegembiraan tersemingul di wajah Pangeran Cian Buung Syukurlah, Lanci Syukurlah masih ada orang yang percaya kepada aku Mari kita cepat pergi dari sini Kalau sampai ketahuan pasukan keamanan, tentu kita akan terancam bahaya Kita harus menyelamatkan Kui Eng dan Tian Ki Kemana kita akan pergi Pangeran di perbatasan utara Di sebuah lereng bukit ada sebuah dusun besar orang-orang suku bangsa Hui Di sana aku mempunyai sebuah rumah Dan di sana kita akan aman dari jangkauan pengejaran pasukan pemerintah Teng Mereka memanggil dua orang yang sedang bermain main itu dan berangkatlah mereka meninggalkan tanah kuburan Menuju ke utara Pangeran Cian Buung menjadi penunjuk jalan dan dia mengambil jalan melalui bukit dan lembah Melalui hutan-hutan yang sunyi Dan di sepanjang perjalanan Sim Lanci menjadi semakin kagum dan tetarik karena sikap pangeran itu sungguh lembut, halus dan sopan Ia pun diam-diam menyerahkan nasibnya dan putranya ke tangan pria yang berwibawa itu O-O-O-0-D-W-0-O-O-O-O Lepaskan aku, atau bunuh saja aku Biarkan aku mati menyusul suamiku Wanita itu meronta-ronta dalam pondongan Liko Antek ketika pengaruh totokan membuatnya mampu bergerak kembali Mereka tiba di dalam sebuah hutan Liko Antek melepaskan pondongannya dan wanita itu menjatuhkan diri berlutut sambil Menangis Wanita itu adalah Po Ali UHWA, istri Kamsenhin Ketua Hek Hau Wipang Ketika lima orang penjahat lihai menyerbu Hek Hau Pang, ia membantu suaminya Melihat suaminya roboh dan tewas, nyonya muda ini mengamuk dengan pedannya, nekat menyerang penjahat lihai Akan tetapi tiba-tiba ia terkulai lemas, tertotok dan dibawa lari oleh seorang di antara lima penjahat itu Kini ia berada di tangan seorang penjahat lihai dan melawampun tidak ada gunanya Teringat akan kematian suaminya, teringat pula akan nasib puterannya yang entah bagaimana Po Ali UHWA hanya dapat menangis sedih Tenanglah, nyonya, dan harap jangan salah sangka Aku sengaja melarikanmu dengan dua maksud Huh, penjahat keji macam engkau, maksudmu TNTU keji dan jahat Lebih baik bunuh saja aku liuh HWA berseru marah Diam dulu dan dengarkan keterangan kuliko antek membentak marah Agaknya, liuh HWA dapat menangkap kekerasan dan ketegasan dalam suara itu Dan ia pun menurunkan kedua tangan yang tadi menutupi mukanya Memandang dengan matu basah, akan tetapi dengan sinar kebencian seolah hendak membakar Melihat wanita itu sudah agak tenang dan mau menghentikan tangisnya Liko antek menghela nafas panjang Tidak ada yang lebih menyakitkan hati daripada tuduhan orang bahwa aku keji, jahat dan sudah menjadi seorang penjahat Ketahuilah bahwa aku bernama Liko antek, aku seorang Murid Siaulim Pai yang belum pernah melakukan kejahatan Liuh HWA terkejut, juga heran Tentu saja ia pernah mendengar nama Liko antek, murid Siaulim Pai yang gagah perkasa Yang merupakan sisa para tokoh Siaulim Pai yang berhasil lolos ketika kuil Siaulim Si dibakar oleh pasukan pemerintah kerajaan Sui Beberapa tahun yang lalu Semua orang gagah di dunia perselatan memuji dan kagum kepada Liko antek dan lima orang saudaranya Tapi, tapi kenapa engkau ikut menyerbu Hek Hong Pang dan menawanku dengar saja dulu baik-baik Engkau mungkin tidak tahu Aku adalah seorang yang dimusuhi kerajaan Sui Dan karena aku selalu menentang kesewenang-wenangan para pembesar Sui Akhirnya aku terkepung dan tertawan, lalu dihukum penjara Ketika kerajaan itu jatuh oleh pasukan Lisi Bin yang memberontak, aku masih di dalam penjara Lalu aku dibebaskan oleh pangeran Cian Buong yang sebaliknya sebagai balasannya Minta kepadaku untuk membantunya melawan pemerontak Lisi Bin yang sudah berhasil mendirikan kerajaan Teng Mula-mula aku menyetujuinya karena aku sendiri biarpun dimusuhi kerajaan Sui juga menentang pemerontakan Akan tetapi, ketika kami diperintah oleh pangeran Cian Buong menyerbu Hek Hong Pang yang membantu pemerintah pemberontak Aku melihat kegagahan orang-orang Hek Hong Pang dan melihat kekejian pada rekanku Timbulah kesadaranku bahwa orang-orang yang membantu pangeran Cian Buong adalah orang-orang jahat Apalagi melihat suamimu ketua Hek Hong Pang terbunuh dan engkau terancam Aku lalu turun tangan melarikanmu dengan hanya satu niat saja, yaitu menyelamatkanmu Aku tidak butuhkah selamatkan Aku tidak takut mati, bahkan aku ingin mati bersama suamiku Liuhawa berseru Lalu ia pun bangkit dan lari meninggalkan ke Antek Hai, nyonya, engkau hendak pergi ke mana Ko Antek meloncat dan mengejar Peduli apa denganmu wanita itu membalik dan menegur, penuh kemarahan Walaupun ia percaya akan keterangan Li Ko Antek tadi Tetap saja kebenciannya tidak hilang karena ia menganggap bahwa pria ini menjadi satu di antara sebab tewasnya suaminya Aku, aku memang tidak ada sangkutan denganmu Tapi, amat berbahaya untuk melakukan perjalanan sendiri kembali ke dusunmu Bagaimana kalau sampai engkau bertemu dengan anak buah pangeran Cian Buong? Aku tidak takut Aku akan melawan sampai napas terakhir Nyonya muda itu menjawab tegas Ko Antek kagum Wanita ini memang gagah, pikirnya, walaupun ilmu silatnya tidak begitu tangguh Engkau sudah nekat, nyonya Engkau, bukan lawan mereka Sebaiknya engkau menanti satu dua hari sebelum kembali ke dusunmu Tidak, aku harus pergi sekarang juga Aku harus mencari anakku anakmu Ahaha, jadi ada anakmu tertinggal di dusun Kini hati Li Ko Antek merasa khawatir bukan nih Kasihan wanita ini Suaminya tewas dan ia masih meninggalkan anak di dusun yang dihancurkan anak buah pangeran Cian Buong itu Kini Li UHWA mengangguk dan hampir ia menangis lagi ketika teringat akan putranya Anak tunggu laku, Kam Chin yang baru berusia lima tahun, entah bagaimana nasibnya Aku harus mencarunya sekarang juga, katanya dan ia pun lari lagi Sejenak Li Ko Antek termangu Hatinya makin ibe terhadap wanita itu dan setelah menarik napas panjang dia pun lari membayangi Pendekar perkasa ini merasa heran sekali kepada dirinya sendiri Entah mengapa Baru sekarang ini dia merasa tertarik dan kasihan sekali kepada seorang wanita Seorang janda yang mempunyai anak lagi Sungguh aneh Akan tetapi dia hanya mengikuti perasaan hatinya dan membayangi karena dia tahu bahwa wanita itu melakukan perjalanan yang penuh bahaya Apa yang dikhawatirkan pendekar Siaul Impai itu memang tidak berlebihan Ketika para penjahat di sekitar dusun Tabun Chung mendengar bahwa Hek Haung Pang terbasmi Ketuanya tewas, bahkan Kakek Chua juga tewas dan semua anggota Pah Kau Pang meninggalkan dusun karena Perkumpulan orang gagah itu dibubarkan, mereka bagaikan gerombolan tikus yang ditinggalkan kucing-kucing penjaga Mereka seperti berpesta pora dan menjadi berani Matahari telah naik tinggi ketika Liuhawa tiba di bukit terdekat dengan dusun Tabun Chung Ia tahu bahwa di balik bukit itulah terletak dusunnya Biarpun tubuhnya sudah lelah sekali, namun ia memaksa diri untuk berjalan terus Kekhawatiran akan puteranya membuatnya dapat bertahan Akan tetapi, ketika ia tiba di lareng bukit itu, di jalan tikungan yang tertutup tebing bukit Tiba-tiba ia dikejutkan oleh munculnya banyak orang yang segera mengetungnya Tidak kurang lari 20 orang laki-laki yang sikapnya kasar, mengepung dan memandang kepadanya dengan mati seperti binatang buas yang kelaparan Mulut mereka menyeringai kurang ajar Mereka semua memegang senjata golok, pedang atau ruyung dan sikap mereka buas Aha, bukankah ini nyonya ketua Hekho Wipang yang terhormat dan cantik manis? Lihat kedua pipinya segar kemerahan Hahaha, nyonya muda yang segar dan molek Di mana suamimu hei, nyonya ketua Di mana sekarang Hekho Wipang melihat orang-orang itu mulai mendekat dan tangan mereka mulai jahil dan kurang ajar Ada yang hendak mengelus dagunya, ada yang hendak menyentuh tubuhnya Liuhawa menangkis sambil berkata keras membentak Hei, kalian mau apa? Minggir atau terpaksa akan kubunuh kalian semua Ternyata suaranya nyonya muda ini masih cukup berwibawa sehingga beberapa orang yang kurang kuat nyalinya Melangkah mundur sambil menyeringai Biarku hadapi si manis ini tiba-tiba terdengar suara parau Dan seorang yang bertubuh tinggi besar melangkah maju menghadapi Liuhawa Dia seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun Tubuhnya tinggi besar, suaranya parau dan ketika Liuhawa mengangkat muka memandang Diam-diam nyonya ini merasa ngeri Wajah laki-laki ini memang menyeramkan Rambutnya awut-awutan, agaknya tidak pernah dicuci apalagi disisir Sehingga nampak kotor dan jorok sekali Mukanya kasar, dengan bintik-bintik hitam dan nampak keras seperti kulit buaya Hidungnya besar dan mulutnya lebar Yang lebih menyeramkan adalah matanya Metu itu tinggal sebelah kanan saja karena yang kiri terpejam Dan agaknya tidak ada biji matanya lagi Liuhawa teringat sekarang Biarpun belum pernah melihat orangnya Namun pernah suaminya dan para anggota Hekho Pang Bercerita tentang seorang perampok ganas yang berjuluk Rit dan Tiat Gu, Kerbau Besi Metu 1 Perampok ini pernah merajalila di luar daerah Tabun Chung Akan tetapi setelah Hekho Pang membuat gerakan pembersihan Dia tidak berani muncul Agaknya Sekarang dia mengumpulkan penjahat-penjahat lain Untuk dipimpin menjadi gerombolan perampok Hahaha, manis Ketua Hekho Pang sudah mampus Dan Hekho Pang sendiri sudah bubar Daripada menjadi seorang janda kembang Yang terlantar lebih baik Engkau menjadi istriku Hihihi berkata demikian Dia menjuyurkan lengan kanannya yang panjang dan besar Dan tangannya hendak merangkul leher di UHWA Akan tetapi nyonya ini mengelak dan menepiskan tangan-tangan Metu 1 itu dengan pengerahan tenaga Plak tangan penjahat itu terpental Aku tidak sudi Lebih baik aku mati daripada menjadi istrimu mati Haha, sayang kalau orang semanis engkau mati Engkau sedi atau tidak Mau atau tidak Harus menjadi istri et ganti atgu Hehehe Dan tiba-tiba si Metu 1 itu menubruk bagaikan seekor beruang menubruk kambing Poa Li UHWA mengelak dengan loncatan ke kiri Lalu kaki kanannya mencuat dalam sebuah tendangan ke arah perut raksasa Metu 1 itu Akan tetapi, tiatgu atau si kerbau besi itu ternyata cukup lihai Tangannya bergerak menangkis tendangan itu dan tangan kanan kembali mencengkeram ke arah pundak Li UHWA Li UHWA terpaksa meloncat lagi ke belakang dan diam-diam terkejut karena kakinya yang tertangkis terasa nyeri Tanda bahwa raksasa Metu 1 itu memiliki tenaga seperti seekor kerbau Ketika ia meloncat ke belakang 2 Orang anggota gerombolan menyergaknya Li UHWA membalik dan kaki tangannya bergerak, menendang dan menampar Dua orang anggota gerombolan itu jatuh tersungkur Akan tetapi lebih banyak orang lagi mengeroyoknya Semua dengan tangan kosong karena mereka ingin membantu pemimpin mereka menangkap calon korban ini Bukan hendak melukai atau membunuhnya Tikus-tikus busuk tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan bagaikan seekor Garuda menyambar dari angkasa Liko Antek sudah terjun ke dalam perkelahian itu dan dia mengamuk Sekali dia menerjang, dua orang perampok terpelanting keras Melihat ini, para perampok segera menggunakan senjata mereka untuk mengepung dan mengeroyok Pendekar Siaul Impai itu pun melolos rantai bajanya yang dipakai sebagai ikat pinggang Dan dia pun memutar rantai baja itu, mengamuk di antara pengeroyokan banyak orang Melihat munculnya seorang pria yang gagah perkasa Itgan Tiat Gu segera menubruk Liu Hwa dari belakang Dan karena pada saat itu Liu Hwa sedang menghadapi pengeroyokan dua orang Maka ia tidak mampu mengelak Kedua lengan kerbau besi telah merangkulnya Dan karena tenaga kepala perampok itu memang besar Liu Hwa sama sekali tidak mampu berkutik Itgan Tiat Gu sudah menotoknya dan memanggul tubuh Liu Hwa yang menjadi lemas Dan kepala perampok ini menyelinap pergi Menggunakan kesempatan selagi Liko Antek sibuk menghadapi pengeroyokan yang banyak jumlahnya Karena sibuk menghadapi pengeroyokan kurang lebih 20 orang yang semuanya bersenjata tajam Liko Antek sendiri tentu saja tidak sempat untuk memperhatikan Liu Hwa Dia mengamuk dan memutar rantai bajanya Merobohkan bayak pengeroyok sehingga para perampok menjadi gentar Sisanya yang belum meroboh lalu melarikan diri cerai berai ke segala jurusan Baru setelah para perampoknya pergi Liko Antek mendapat kenyataan bahwa Liu Hwa tidak berada di situ Dia menjadi bingung Hendak mengejar kemana? Para perampok itu lari keempat penjuru Apakah Liu Hwa telah berhasil melarikan diri ketika dia datang menyerbu para penjahat itu? Mengingat akan kemungkinan ini Dia lalu cepat mendaki bukit dan pergi ke dusun Tabun Chung Sebagai seorang di antara para penyerbu dusun itu malam tadi Tentu saja dia tidak berani memasuki dusun secara terang-terangan Dia menanti sampai hari menjadi gelap Baru dia melakukan penyelidikan Diam-diam dia merasa menyesal juga mendapat keterangan bahwa puluhan orang anggota Hek Hong Pang telah tewas dalam pertempuran ketika anak buah pangeran Tian Buong datang menyerbu Biarpun dia tidak bersungguh-sungguh membantu pangeran itu, dia tetap merasa ikut berdosa Dia tidak menyelidiki terlalu banyak mengenai Hek Hong Pang Yang dicarinya hanya Liu Hwa Kalau nyonya muda itu sudah kembali ke dusun, hatinya akan merasa lega dan dia pun akan pergi tanpa menemuinya Akan tetapi, betapa bingung hatinya ketika dia mendapat kenyataan bahwa Poa Liu Hwa tidak pernah pulang Nyonya muda itu telah lenyap Masih baik kalau lenyapnya itu karena ia telah pergi dan tidak ingin kembali ke dusun Akan tetapi bagaimana kalau sampai ia tertawan penjahat? Liko Antek cepat meninggalkan dusun itu dan kembali memasuki hutan di lareng bukit Di mana siang tadi dia membantu Liu Hwa yang dikepung penjahat Akan tetapi hutan itu sunyi saja Dia tidak tidur semalam suntuk melainkan menjelajahi bukit itu Namun tidak menemukan jejak, bahkan tidak bertemu dengan seorang pun manusia Agaknya anggota gerombolan perampok yang dia robohkan dalam keadaan terluka atau tewas sudah diangkut pergi kawan-kawan mereka Terpaksa pada keesokan harinya, dia menuruni bukit dan menuju ke dusun yang nampak paling dekat di kaki bukit Dia menjelajahi dusun-dusun dan akhirnya, pada hari ketiga ketika dia memasuki sebuah dusun Dia melihat lima orang sedang ribut dengan pemilik rumah yang cukup besar di dusun itu Ia melihat lima orang itu memukuli tuun rumah, dan yang lain sedang mengangkut barang-barang berharga dari rumah itu Seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin mempunyai luka melintang di mukanya Dan teringatlah Liko Antek bahwa orang itu pernah dilihatnya di antara para pengeroyuknya ketika ia menolong Liu Hwa malam itu Cepat ia lari menghampiri dan tanpa banyak cakap lagi dia menerjang si codet yang sedang memukuli tuun rumah Plak dipukul pundaknya, si codet terpelanting Tentu saja dia marah sekali dan mencabut gelolok, lalu meloncat bangun dan hendak menyerang pemukulnya Akan tetapi, begitu dia mengenal ko Antek, mukanya yang codet menjadi pucat Dia mengenal pendekar ini yang membuat dia dan belasan orang kawannya lari tunggang langgang tiga hari yang lalu Akan tetapi, dia tidak mungkin dapat lari lagi, maka terpaksa dia memberanikan diri dan menyerang dengan bacokan goloknya ke arah kepala ko Antek Pendekar ini menggeser kaki sehingga tubuhnya miring dan ketika golok lawan meluncur lewat di samping tubuhnya, dia cepat menggerakkan tangan memukul pundak kanan lawan Krekkel tulang pundak itu wancur Golok terlepas dan si codet yang berteriak kesakitan hendak melarikan diri Akan tetapi sebuah tendangan membuat sambungan lutut kanannya terlepas dan dia pun roboh tak mampu bangkit lagi Hanya duduk dan mengadu-adu dengan muka pucat ketakutan Liko Antek tidak berhenti sampai di situ saja Dia berkelebat ke sana-sini dan terdengar teriakan-teriakan ketika empat orang penjahat yang lain roboh terpukul olehnya Ada yang remuk tulang lengan atau kakinya, ada yang benjol-benjol kepalanya atau matang biru mukanya Akan tetapi, mereka semua tidak mampu melarikan diri lagi dan hanya mengaduh-aduh, ada pula yang tingsan Liko Antek tidak memperdulikan penduduk yang datang berlarian ke tempat itu, juga tidak memperdulikan anggota perampok yang lain Dia menyeret tubuh si codet dan membawanya lari keluar dari dusun Si codet merintih-rintih ketakutan dan minta-minta ampun Namun Ko Antek tidak peduli dan terus menyeretnya keluar dusun sampai tiba di tempat sepi Baru dia melepaskan cengkeramannya sehingga tubuh si codet terhempas ke atas tanah Ampun, ampun kan hamba, tai hiap, kata si codet sambil berlutut menyembah-nyembah Mudah saja mengampuni dan membunuhmu, akan tetapi cepat katakan di mana adanya nyonya yang kalian rampok tiga hari yang lalu itu Katakan dengan sejujurnya kalau engkau tak inginku siksa sampai mati Ampun, tai hiap Bukan saya yang mengganggunya, akan tetapi nyonya itu dibawa pergi oleh Toako Ampun kan saya, siapa itu Toako Ditgan Tiatgu Di mana dia sekarang? Nyonya itu dibawa ke mana? Hayo katakan sejujurnya, mungkin ke sarangnya yang baru Saya, saya hanya menjadi pembantunya sementara saja Dan malam itu, dia pergi melarikan nyonya itu Hem, cepat antarkan aku ke sarangnya jauh sekali Tai hiap, perjalanan sehari penuh, cerwet Kau ingin mampus ke antek menendang dan tubuh orang itu terlempar sampai beberapa meter jauhnya Dia mengerang dan merangkak bangun Ampun, saya, saya mau mengantarkan tai hiap Tapi, saya takut, tentu dia akan marah kepada saya dan membunuh saya Huh, ada aku di sini, tidak perlu takut Kalau engkau mengantar aku sampai berhasil menemukan nyonya itu Aku akan mencegah dia membunuhmu Sebaliknya, kalau engkau tidak memenuhi permintaanku Engkau akan ku siksa sampai mati Hayo cepat si codet itu takut sekali dan dia pun cepat bangkit lalu menjadi penunjuk jalan Liko antek berjalan di belakangnya dan mendorong-dorongnya sehingga si codet Walaupun menderita nyeri di pundaknya, terpaksa berlari-lari Untung bahwa karena gelisah memikirkan keselamatan poali UHWA Ko antek memaksa si codet berlari-lari sehingga dia tidak datang terlambat Karena kepala perampok yang berjuluk Rit Gantiat Igu Kerbau Besi Matus 1 itu Setelah berhasil melarikan li UHWA dan meninggalkan ko antek di keroyok anak buahnya Melakukan perjalanan yang santai menuju ke sarangnya Puncak sebuah bukit yang sunyi Dia telah menotok wanita tawanannya itu Hingga li UHWA tidak mampu merontak, tidak mampu pula Berteriak Dengan hati bangga dan girang, si Matus 1 itu memondong tubuh li UHWA Dibawa ke sarangnya dengan jalan kaki biasa saja tidak berlari-lari Dia bangga karena telah berhasil menawan istri ketua Hek Hompang Dan akan memaksa wanita itu menjadi istrinya Masih ada belasan orang anak buahnya di sarang itu Mereka menyambut kedatangan Rit Gantiat Igu dengan gembira Apalagi ketika melihat bahwa wanita yang ditawan pemimpin mereka adalah istri ketua Hek Hompang Siapkan pesta Malam ini aku akan menikah dengan istri ketua Hek Hompang Hahaha Rit Gantiat Igu berkata lantang kepada anak buahnya dengan bangga Dan anak buahnya yang belasan orang itu pun tertawa gembira Karena Rit Gantiat Igu hanya berjalan Sedangkan si Codet yang didorong oleh Ko Antek itu berlari-lari Maka tidak jauh selisih waktu antara kedatangan Rit Gantiat Igu dan mereka berdua di puncak bukit itu Mereka tiba di puncak itu pada sore hari dan segera belasan orang anak buah kerbau besi Matus 1 yang tentu saja mengenal si Codet sebagai rekan mereka Melihat si Codet datang sambil meringis kesakitan dan memegangi pundaknya Mereka segera merubungnya dan bertanya-tanya Si Codet maklum bahwa sedikit saja ia mengkhianati pendekar yang menawannya Pendekar itu tentu akan membunuhnya Maka ketika kawan-kawannya membanjirinya dengan pertanyaan Dia menggerakkan tangan dengan tidak sabar Sudahlah, jangan banyak bertanya Dulu, aku ingin menghadap Toako, di mana dia? Aku akan melaporkan sesuatu yang amat penting Ayuh, Toako sedang bersenang-senang dengan calon istrinya Jangan diganggu kata seorang di antara mereka sambil menunjuk ke arah sebuah pondok tak jauh dari situ Malam nanti kita pesta untuk pernikahan Toako, hahaha kata yang lain Mendengar ini, tanpa menanti lagi Li Koantek meloncat ke depan pondok dan sekali tendang Daun pintu pondok itu roboh dan dia pun menyerbu ke dalam Apalah yang dilihatnya di dalam kamar pondok itu membuat wajah Koantek jadi merah saking marahnya Dia melihat Li UHW arebah telentang dalam kedaan tertotok dan pakaiannya tidak karuan Karena Yit Gantiat Gu sedang terkekoh kekeh sambil mulai membukai pakaian wanita itu Eh, haha Yit Gantiat Gu terkejut bukan main ketika tiba-tiba pintu pondok jebol Dia meloncat sambil menyambar senjatanya, sebatang golok yang tadi ditaruh di atas meja Dia terkejut ketika mengenal pria yang tadi mengamuk dan dikeroyok oleh anak buahnya Jahanam busuk Koantek mementah dan biarpun lawan memegang golok dia tidak takut Dan bahkan Koantek yang menyerang dengan dasyatnya Metus satu menyambutnya dengan bacokan golok ke arah kepalanya Koantek miringkan tubuh menghindar dan tangannya terus melanjutkan serangannya Dengan pukulan tangan terbuka ke arah Dada Rit Gantiat Gu Kepala perampok itu mengelak dengan loncatan ke samping dan goloknya berkelebat Kini membabat ke arah pinggang tokoh siau limpai itu Koantek yang sudah marah bukan main melihat penjahat ini Tadi nyaris memperkosa wanita yang selalu berada dalam ingatannya itu Menyambut serangan golok dengan tendangan kaki dari samping Teranggak golok terlepas dan mementur dinding It Gantiat Gu terkejut bukan main dan merasa jerih Hendak melarikan diri Akan tetapi Koantek mendahulunya dengan tendangan yang mengenai belakang lututnya Kepala perampok itu pun tertelanting Sebelum dia sempat bangun, kaki Koantek menyusulkan tendangan yang diarahkan ke tengkutnya Krek patahlah tulang leher It Gantiat Gu dan dia pun tewas seketika Pada saat itu, anak buah perampok sudah menyerbu dari luar pondok Koantek cepat meloncat ke dekat pembaringan dan sekali tangannya bergerak Bebaslah totokan pada diri Li HWA Sebelum wanita ini sempat berkata sesuatu Koantek sudah meloncat keluar lagi dan mengamuklah dia di keroyok belasan orang anak buah perampok itu Dia melihat bahwa si codet yang tadi dipaksanya mengantar telah tewas TNTU dibunuh oleh rekan-rekannya sendiri setelah dia lari menjebol daun pintu tadi Li Koantek mengamuk dan biarpun ia bertangan kosong Belasan orang anak buah perampok itu bukan tandingannya Mereka kocar-kacir dan lebih-lebih ketika Li HWA muncul dari Dalam pondok memegang sebatang golok milik It Gantiat Gu Kini pakaian Li HWA telah rapi kembali dan dengan golok di tangan Wanita ini mengamuk membantu Koantek Tentu saja para perampok menjadi gentar dan merekap pun lari cerai berai meninggalkan yang terluka Mereka saling pandang, berhadapan dalam jarak 3 meter Lalu tiba-tiba Li HWA melepaskan goloknya, lari menghampiri Koantek dan menjatuhkan diri sambil menangis Koantek cepat menyambutnya, memegang kedua pundaknya dan menariknya berdiri, melarangnya berlutut Li HWA kini menangis di atas dada pendekar Siaw Lim Pai itu Hampir saja kepala perampok metu satu itu memperkosanya Ia sudah tidak berdaya sama sekali Dalam saat terakhir, muncul pula pendekar Siaw Lim Pai ini menyelamatkannya Ia begitu bersyukur, terharu dan juga bersedih karena ia teringat lagi akan keadaannya yang kehilangan seluruh keluarganya Maka ia lupa diri dan menangis di atas dada yang bidang itu Koantek juga seperti lupa, dengan sendirinya mendekap dan mengelus rambutnya dengan perasaan penuh kasih sayang Setelah menumpahkan perasaan haru dan dukanya Li HWA sadar akan dirinya dan ia pun melepaskan diri, melangkah dua tindak ke belakang dan mukanya berubah merah sekali Ah, apa yang ku lakukan, air, tai hiap, maafkan aku, aku telah membuat bajumu basah, katanya memandang kepada baju Pendekar itu yang basah di bagian dada oleh air matanya Koantek tersenyum Tidak apa, engkau memang perlu dapat menangis sepuas hatimu, nyonya Nah, marilah kita melanjutkan perjalanan Kuantar engkau sampai ke dusunmu Li HWA mengangguk dan mereka pun kini meninggalkan bukit itu, menuju dusun Tabuncung Malam telah tiba ketika mereka tiba di luar dusun, dan di luar pintu gerbang yang nampak sungi, Koantek berhenti Nyonya, pergilah engkau ke dalam Aku lebih baik menanti saja di sini Mereka tentu mengenaliku sebagai seorang di antara para penyerbu, dan mereka akan menyerangku, tidak, tai hiap Mari masuk saja, biar aku yang akan memberi penjelasan kepada mereka nanti, kata Li HWA, akan tetapi Koantek merasa tidak enak Memang kalau dia ingat akan peristiwa yang terjadi di dusun itu, betapa dia membantu para penjahat untuk membasmi Hek Hau Pang Dia merasa menyesal bukan main dan merasa malu kepada dirinya sendiri Aku menanti saja di sini Kalau engkau perlu bertemu dengan aku besok, aku akan berada di sini Terpaksa Li HWA meninggalkan pendekar Siaw Lin Pai itu dan memasuki dusun Tabuncung yang nampak sungi Akan tetapi begitu ada orang melihatnya, orang itu segera berseru akan Munculnya nyonya ketua Hek Hau Pang dan semua orang pun berlarian keluar menyambut Dan hujan tangis pun terjadi Li HWA menangis lagi mendengar betapa banyaknya korban jatuh Bahkan Choa Siang Li yang menjadi tamu, juga yang menjadi ahli waris keluarga Choa yang selalu menjadi ketua perkumpulan itu, ikut pewas Demikian pula Choa Siang, kakek yang dihormatinya itu Malam hari itu juga, Li HWA membawa perlengkapan sembahyang dan ia bersembahyang di depan makam suaminya Ia tidak mau ditemani orang lain, bahkan ia menyuruh semua orang yang mengantarnya untuk meninggalkannya agar ia dapat meratapi nasibnya di depan kuburan suaminya Ia hanya mempunyai satu saja hiburan, yaitu bahwa putranya, Chin Chin, selamat dan kini menurut pesan terakhir kakek Choa Song Chin Chin diantar oleh Laikun, sute suaminya, untuk menjadi murid pendekar sakti Sihan Beng yang berjuluk Wong Ho Sin Leong Naga sakti Sungai Kuninglah bersembahyang bukan saja di depan makam suaminya Juga ia bersembahyang di depan makam kakek Choa Song dan di depan makam Choa Siang Li Bahkan ia menyembahyangi makam para murid atau anggota Hek Hoopang yang tewas dalam serbuan itu Ketika ia menghampiri makam yang paling ujung sambil membawa hioswa, dupa biting, dan sekeranjang kembang Ia melihat sesosok tubuh kecil melingkar di depan makam itu Ternyata ada seorang anak laki-laki yang usianya Paling banyak enam tau rebah miring dan melingkar di atas tanah, agaknya terhidur Li UHWA memandang ke arah makam itu Sinar bulan cukup terang dan tulisan huruf-huruf di atas kayu yang sementara dipasang sebagai nisan itu cukup besar Ia membaca nama korban itu Ah, kiranya itu makam The Chico, seorang anggota Hek Hoopang tingkat atas The Chico bahkan menjadi suheng dari suaminya yang memiliki kepandaian seimbang dengan suaminya Kalau Kam Senghin yang dipilih menjadi ketua adalah karena The Chico ini orangnya pendiam dan agak bodoh Kiranya dia juga tewas Kini Li UHWA dapat menduga siapa anak kecil itu dan hatinya seperti ditusuk Anak itu tentu desuangki putra suheng suaminya itu Ia pun tahu bahwa ibu anak itu telah tiada sejak anak itu masih kecil sekali Berarti bahwa anak itu kini menjadi seorang anak yatim piatu Sengki, sengki Bangunlah, jangan tidur di sini Nak katanya lembut sambil mengguncang punda anak itu Akan tetapi, anak itu tidak terbangun Betapa kuat punda mengguncang Tetap saja anak itu tidak terjagalah Mulai curiga, lalu memeriksanya Anak itu seperti dalam keadaan tidur Akan tetapi kini ia tahu bahwa anak itu sebenarnya jatuh pingsan Makin tertusuk rasa hati Li UHWA Diletakannya bunga dan dupa di atas makam dan ia lalu mengangkat dan memangku anak itu Mengurut tengkuk dan dadanya Akhirnya, anak itu menggeliat lalu menggumam Ayah, ayah, jangan tinggalkan sengki sendirian Ayah, Jahanam, aku akan membunuh kalian semua anak itu Meronta bangkit dan dengan kedua tangan terkepal dan menyerang Li UHWA Dengan hati terharu sekali Li UHWA menangkap pukulan-pukulan itu dengan lembut sambil berkata Sengki, lihatlah siapa aku ini Tidak peduli engkau siapa, setan atau iblis Aku tidak takut Biar kau membunuhku, aku tidak takut Aku ingin mati dan bersama ayah dan ibuku dan dia menyerang terus Setelah Li UHWA menangkap kedua lengannya dan merangkulnya Baru anak itu mengamati Li UHWA dan dia pun merangkul dan menangis Bibi, ah Bibi, aku, aku ingin mati saja Bibi biarpun hatinya sendiri seperti diremas-remas Penuh kedukaan dan keharuan yang membuat dia ingin menjerit-jerit dan menangis seperti anak kecil Akan tetapi Li UHWA menahan perasaannya Menggigit gigi sendiri dan merapatkan bibir dengan kuat-kuat sambil merangkul anak itu Kemudian ia bicara Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton